assalamualaikum halo tajahal ketemu lagi dengan aku di channel youtube buhang pipi dan sebelumnya aku doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Oh iya mungkin selama ini teman-teman belum tahu siapa nama aku ya dan karena aku memang udah emak-emak udah mamah-mamah dan anak-anak juga ponakan-ponakan ku biasa memanggil aku Mama Neng dan panggil aja aku Mama Neng ya Oke disini aku mau mereview dan ini adalah baso-baso Indonesia yang dibuat di Taiwan tapi yang buatnya itu orang Indonesia tadi itu aku kan ke pasar pas itu nggak sengaja aku ketemu teman se-daerah orang Subang tepatnya orang Compreng yaitu Nengmai makasih ya Nengmai udah memperkenalkan teteh dengan baso ini ini baso buatan teteh kori katanya orang berebes oke langsung aja ya kita akan cobain baso made in mbak kori kayak kita makan sama-sama ya oke Bismillahirrohmanirrohim rasanya bener-bener mantap bener loh mbak ini cuacanya panas-panas gini memang mantap makan baso yang pedes-pedes bumbunya bener-bener terasa yang mantap banget bener-bener lomba kori basonya enak banget dan disini ada jendil basonya juga teman-teman gede banget ya kita cobain selain jendilnya yang gede juga disini ada jendil basonya yang kecil disini ada jendil basonya yang kecilnya ada dua yang gedenya ada satu oke kita cobain baso yang gede dulu bener-bener mantap ya dagingnya terasa banget lah ini banyak daging sapinya ya ini katanya daging sapi selain jendil basonya juga disini ada daging-dagingnya gaji-gajinya ya tapi aku kayaknya enggak enggak makan gajinya ya mungkin basonya aja sekarang kita cobain yang kecilnya juga mantap bener-bener mantap banget ya bener loh teman-teman baso yang kecilnya juga empuk enak kita makan yang gedenya lagi bener-bener terasa dagingnya ya teman-teman enak banget selesai basonya benar-benar mantap ya teman-teman bagi teman-teman yang di daerah Kangsan yang pengen nyobain basonya Mbak Kori nanti bisa di cek facebooknya ya disana juga di share ada baso, ada juga mie ayam nanti aku tuliskan ya di bawah rasa basonya benar-benar kayak baso indonesia loh teman-teman benar ini ini jadi mengingatkan aku ke baso mas Keliwon gambar sari ya aku itu keingetan banget kangen banget dengan baso mas Keliwon kalau mudik Indo aku memang biasa makan di baso mas Keliwon gambar sari ini rasanya ya satu dua lah sama mas Keliwon maaf ya teman-teman aku kalau makan suka belepotan terlalu enak terlalu enak terlalu mantap jadi makannya juga belepotan benarnya ini basonya kayak baso mas Keliwon si akang aku juga kalau pas mudik Indo itu paling seneng loh makan baso mas Keliwon dan mie ayamnya juga enak jadi itu kalau pas mudik Indo pasti minta diantar ke baso mas Keliwon gambar sari di daerahku juga banyak baso yang enak-enak ya ada juga di pagaden baso ojolali juga apa yang di saradan itu ya enak juga juga ada di binong ya kalau nggak salah binong ya gajah mungkur kalau nggak salah ya basonya juga enak aku pernah nyobain lah setiap toko baso yang enak-enak aku pernah nyobain lah dan di kampung aku juga ada tukang baso ya kalau dulu itu Bapak Usup enak juga basonya juga baso Mang Ule tapi sekarang Mang Ule udah nggak jagang baso lagi padahal itu basonya enak banget Mang Ule juga sayang sekarang udah nggak jagang baso lagi tapi kalau Bapak Usup ya sekarang diterusin sama anaknya Kang Mumud ya mie ayamnya juga mantep banget Kang Mumud aku juga kalau pulang Indo aku suka beli mie ayam Kang Mumud cerita-cerita baso di kampungku jadi kangen pulang ya jadi kangen ke Subang kangen ke Kampung Jaura tapi sekarang belum bisa pulang ya soalnya katanya pandeminya masih belum sirna jadi aku juga nggak bisa pulang Indo padahal aku itu kangen banget kangen sama keluarga ya ya kangen sama anak sama orang tua sama nenek sama saudara-saudara kangen banget juga kangen sama ponakan kangen sama dede rei ya dulu nama neng waktu dede rei lahir taunya sekarang udah gede belum tau lagi cuman lihat di video video aja semoga mama nengnya cepet bisa mudik ya biar ketemu dede rei hengen banget nga selamat menikmati 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 Good luck and happiness. Bye-bye.